hai oke guys ini cara ngecek pengisian motor Vision kadang-kadang ada pengisiannya kadang-kadang enggak ya ini ternyata di soketnya ya padahal Gipro itu baru itu baru aki baru tapi pengisiannya kadang ada kadang enggak itu jadinya akinya nge drop terus motornya mati-matian masalahnya itu ya ini masalahnya udah maksudnya udah ketemu di soketnya jadinya soketnya ada yang 01 itu karena longgar versi sebetulnya terus kita kencengin lagi kita pakai alat yaitu roncingnya gitu buat neko soketnya dalam biar maksudnya biar enggak kendor lagi masalahnya kendor jadinya kadang-kadang ada ada enggak nih kadangnya loran enggak Nah itu bekas kosong-kosong dikit ya itu kayaknya dulu itu kiproknya enggak apa-apa masalahnya cuma soketnya itu yang gosong tapi pihak dealer diganti kiprok sama artinya dan cara ngeceknya itu soket di 10 ya itu dikerjain sekalian maksudnya biar biar enggak terjadi main-main antara 10 sama ke kiproknya ya di benerin sekalian gitu maksudnya oke ya tolong like subscribe lonceng dan berkomentar bila ingin bertanya sebutin nama motor dan keluarnya apa dan bagikan kalau video ini bermanfaat buat teman-teman anda biar enggak terjadi salah pekerjaan maksudnya nah kita terspin terus itu soketnya yang terbakar tapi masih bisa dipakai ya Hai nah itu soketnya yang gosong nah bagian situ makanya sebelum mengganti eh kiprok soketnya yang gosong itu ada enggak kalau misalkan ada kemungkinan Hai coba penerin soketnya dulu jangan langsung diganti kiproknya ya maksudnya ya lumayan lagi pro harganya 300-an sampai 400 tergantung daerah belum akhirnya antar kalau misalkan mau ganti makanya dicek dulu ya terus nah itu masuknya agak susah soalnya biar rapat bener enggak terjadi kendor kalau terjadi kendor terjadi panas ya akhirnya ya kayak gitu oke dihidupin ya tadi soalnya kalau tak hidupin enggak pakai aki enggak bisa tapi kadang bisa kadang enggak kalau digoyang-goyang soket kiproknya bisa tapi dikoyang lagi mati itu cara ngeceknya kayak gitu ya tanpa tanpa aki kalau ini fiction old ya maksudnya fiction lama ya kalau bikin fiction new lain lagi cara sistem kerjanya pengisiannya Oke ini udah hidup ya ini masalahnya disitunya jadi buat temen-temen info aja buat temen-temen ya Nah itu kita cek di pengisiannya ya pengisiannya kita cek nah ini kalau pengisiannya kurang dari 15 walaupun di gas full kalau lebih dari 15 itu kiproknya jebol kalau enggak gitu itu kiproknya bukan originalnya ya efek dari lebih dari 15 sebetulnya gede sih ya gede tapi akhirnya cepet-cepet jebol juga karena over pengisian over changer pengisiannya Oke ya itu sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat tolong like subscribe dan loncengnya ya kalau video ini bermanfaat segera tolong bagikan ke teman-teman anda dan jangan lupa berkomentar jika ingin bertanya terima kasih sudah sudah menonton sampai akhir selamat menikmati